Terima kasih telah menonton Halo sob, dunia ini dipenuhi dengan berbagai hal yang luar biasa Salah satunya adalah penemuan hal mengejutkan yang tiba-tiba muncul setelah permukaan air surut Seperti beberapa hal yang mengejutkan yang ditemukan muncul dari dalam air Yuk langsung saja simak sampai habis ya Masjid India Sebuah masjid di India ditemukan muncul dari dalam air beberapa waktu lalu Kekeringan yang melanda negara bagian Bihar India mengungkap keberadaan masjid yang selama ini menghilang Masjid yang dikenal dengan masjid Nuri ini telah tenggelam di bendungan selama 30 tahun lamanya Ketika ditemukan keadaan masjid ini masih dalam kondisi utuh dan strukturnya masih cukup bagus Menurut informasi wilayah di mana masjid ini berada memang sengaja dibanjiri oleh air Untuk kepentingan bersama dan penduduk di sana pindah ke tempat ibadah lainnya Masjid Nuri ditinggalkan sekitar tahun 1985 dan tak pernah terlihat lagi hingga awal tahun 2022 Kekeringan yang melanda India kembali memperlihatkan kalau masjid Nuri masih dalam keadaan cukup baik Dan pastinya mengejutkan semua orang yang melihatnya Kuil Santiago Kuil yang bergaya kolonial Santiago mulai muncul ke permukaan di waduk dari sungai Grijalva pada tahun 2010 Bangunan ini sebenarnya adalah gereja Namun orang di sana menamakannya The Temple of Santiago atau Kuil Quechula Gereja ini dibangun pada abad ke-16 Namun kemudian tenggelam di bawah air ketika waduk Nezahual Coyotl di Chiapas kebanjiran pada tahun 1960-an Sehingga membuat bangunan ini tenggelam di bawah air sedalam 30 meter Namun dikarenakan perubahan iklim yang cukup signifikan Gereja ini akhirnya kembali muncul Volume air sungai yang menenggelamkannya turun hingga 25 meter Dan membuat bangunan ini kembali terlihat jelas Meskipun sebagiannya telah hancur Nah sobat itulah tadi beberapa hal mengejutkan yang ditemukan muncul dari dalam air Bagaimana nih kalau menurut kalian? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya